Awal tahun depan, depo MRT dan LRT di Kampung Bandan mulai akan dibangun. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menginstruksikan penertiban kawasan Kampung Bandan dari pemukiman liar dan menjanjikan pembangunan rusun di lahan milik PT KAI. Awal tahun depan, depo MRT dan LRT Kampung Bandan akan mulai dibangun. Membentang 8,1 km dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Kampung Bandan, jalur MRT berikutnya setelah jalur lebak bulus Bundaran HI ini akan segera dibangun awal tahun depan. Berbagai persiapan segera dilakukan. Gubernur DKI Jakarta langsung mengecek persiapan Kampung Bandan. Berbagai penertiban dan rancangan akan dilakukan. Di antaranya ialah membangun rusun agar warga pinggiran rel kereta api bisa ditertipkan dan dipindahkan ke rusun sebelum pembangunan depo dimulai. Kita akan mulai mungkin tahun depan mulai. Selesai ya? 2020 akan selesai. Ya jadi 2018 selesai sampai Bundaran HI yang sampai Kampung Bandan 2020. Maka kita juga mesti mulai siapkan bangun rusun. Pindahin semua kayak sekarang. Kita mau buka lintasan Tanjung Periuk Kota. Nah bisa, terlalu sempit. Ya tadi kita lewat aja udah kasian tuh orang patah-patah yang bambu semua. Untuk membangun kawasan Kampung Bandan, berbagai fasilitas harus diadakan. Pembangunan rusun segera dilakukan tahun ini di atas lahan PT KAI yang MOU-nya sudah ditekan bersama PT KAI dengan Pemprov DKI. Akses jalan yang sangat sempit menuju ke stasiun Kampung Bandan juga akan diperlebar. Konsekuensinya, pemukiman liar padat kumuh di sekitar stasiun akan segera digusur. Kami sebagai warga ya tinggal ngikutin aja bagaimana, tergantung yang mimpin aja lah. Ya kalau mau digusur ya kita namanya warga ya, kasian juga yang lainnya juga. Kalau memang mau digusur asal ada tempatnya ya nggak pas salah. Dan lagi kita pengontrak maupun yang punya rumah, itu harus ada perhitungannya lah atau penggantiannya bagaimana juga. Mulai awal tahun depan dan nanti tahun 2020 akan selesai pembangunan MRT dan LRT di stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara ini akan direalisasikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Namun ada banyak tugas pemerintah DKI Jakarta untuk merealisasikan pekerjaan ini. Salah satunya adalah membereskan pemukiman liar yang ada di sekitar rel kereta yang ada di stasiun ini. Ada banyak tugas yang harus dilakukan, namun pemerintah DKI Jakarta sudah mengupayakan berbagai cara. Salah satunya adalah rencana untuk membangun rumah susun bagi para warga Jakarta yang tinggal di pinggir rel kereta api di belakang saya ini. Kita berharap bahwa rencana ini dapat didukung seluruh stakeholder dan juga masyarakat sendiri agar Jakarta baru dengan transportasinya yang baik kemudian sanitasi tempat lingkungan hidup dari warga dapat tercapai. Carlos Michael, Ali Amran, Berita 1, Jakarta.